Assalamualaikum, halo selamat sore Sobat Medcom, apa kabar? Welcome to Ngabuburit bareng medcom.id dan Eka Hospital Nah sore ini, ini adalah episode perdana dari Ngabuburit bareng medcom dan Eka Hospital Ngomongin soal buka puasa, pastinya kita gak bisa lepas dari buka-bukaan puasa yang banyak banget bertebaran di pikir-pikir jalan sebut deh Ada bauan goreng, ada risol, ada lontong, apalagi nih ada bihun Emang sih jagoan banget buka puasa pakai kayak gitu-gitu gimana cara nolaknya ya kan Secara rasanya kalau udah buka puasa pakai gitu-gitu tuh Hmm mantep banget, emang susah ya Sobat Medcom Tapi nih tapi, sore ini kita akan bahas mengenai jajanan-jajanan yang seperti itu berkaitan dengan penyakit hipertensi Nah kita udah kedatangan tamu nih, Dr. Zaki Hazami, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Cibubur Selamat sore dok Sori Apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik Masih puasa dok? Puasa dong Semangat ya dok ya? Semangat Terus dok, mengenai soal buka puasa pakai goreng-gorengan Jujur nih dokter sendiri juga makan gak yang saya sebutin tadi? Ada lah ya, ada Makan gak banyak tapi Berapa banyak dok? Satu dua lah Ada feeling guilty juga gak? Ada Aku dokter tapi aku makan kayak gini gitu Jelas Jelas banget ada Oke dok, bicara soal tema kita sore ini tetap fit puasa Bagi penderita hipertensi Katanya nih dok, dari data yang kita kumpulkan menurut riset risk kesedas dari Kemenkes ada peningkatan ya dok? Betul Jadi angka kejadian hipertensi di Indonesia ini makin meningkat secara drastis dan signifikan ya Karena banyaknya pola hidup yang tidak sehat saat ini Misalnya merokok, intake garam yang berlebihan, kemudian stres yang tinggi Kemudian ditambah lagi dari asupan makanan cepat saji Dimana yang sangat mengandung kadar natrium yang tinggi Nah dalam risk kesedas juga disebutkan bahwa Surveynya hanya tiga dari sepuluh penderita penyakit ini yang mengetahui gitu dok Ya Ya betul gak dok? Betul, jadi memang karena angka screening kita sebenarnya itu masih cukup rendah Jadi buat mereka-mereka yang masih usia muda itu tidak terscreenin dengan baik Sehingga masih banyak mereka-mereka yang tidak terdeteksi ternyata memiliki hipertensi Jadi dari tiga dari sepuluh penderita hipertensi atau penyakit tidak menular Yang terdeteksi selebihnya tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi ya dok Betul, dia tidak tahu kalau dia ternyata pengidap hipertensi Karena disebutnya juga silent killer ya dok Ya betul, diam-diam mematikan Diam-diam mematikan, bukan diam-diam bikin galau ya dok Oke, kita langsung masuk daftar kepertanyaannya dok ya Buka puasa itu kan selalu identik dengan makan goreng-gorengan, asam, pedas, gurih gitu doknya Gimana sih sebenarnya buka puasa yang ideal, sehat bagi penderita hipertensi dok? Oke, jadi buat mereka yang punya hipertensi Tips berbuka yang baik itu yang pertama memang untuk gorengan kurang direkomendasikan ya Karena gorengan itu mengandung tepung Dimana karbohidratnya tinggi, kemudian kadar lemaknya terlalu tinggi Sehingga itu akan menyebabkan nanti kadar gula darahnya itu lonjak secara drastis Jadi memang dianjurkan, baik itu yang memiliki penyakit kardiovaskular maupun enggak Memang sesuai sunnah nabi, tetap harus kurma minimal 3 Karena kalau mereka yang diabetes 3, untuk mereka yang tanpa rewayat diabetes Atau gusik manis itu bisa lebih dari 3, itu bisa sampai 5 Dan dianjurkannya konsumsinya adalah air mineral sebenarnya Bukannya boba ya dok ya Atau sirup dengan es gitu, aduh kayaknya ser, nikmat banget ya dok ya Kemudian nih dok, makanan dan minuman apa saja yang bisa kita konsumsi Maksudnya sebagai penderita hipertensi dok Oke, jadi sebenarnya yang tidak direkomendasikan adalah minuman yang kemasan Karena minuman kemasan itu mengadar kadar natrium yang tinggi Sehingga buat mereka yang hipertensi itu akan langsung meningkatkan kadar tekanan darahnya Karena natriumnya tinggi sekali Jadi memang minuman yang dibuat sendiri atau lebih bagus lagi adalah air putih atau air mineral ya Karena untuk mencukupi kebutuhan dehidrasinya selama dia berpuasa Perlu juga gak sih dok untuk penderita hipertensi ini untuk melakukan olahraga dok? Nah itu pertanyaan yang sangat baik ya Jadi olahraga itu bukan sesuatu hal yang harus dihentikan selama berpuasa Apalagi mereka yang punya reward hipertensi justru side efeknya baik ya Karena dengan berolahraga dia akan melebarkan pembuluh darah Sehingga tekanan darah menjadi turun Waktunya yang mungkin harus diatur Jadi menjelang berbuka itu dianjurkan olahraganya waktunya Dibandingkan dengan dihabis misalnya habis sahur gitu Kenapa? Karena dia menggunakan energi yang masih ada yang tersisa Dan itu gak ngoyo 10-20 menit olahraga seperti jogging kemudian berjalan ya Bukan olahraga-olahraga yang seperti competitive sport ya Dalam artian misalnya sepak bola, tenis, badminton itu terlalu high impact Sehingga nanti kadar gulanya akan turun secara drastis Dan nanti lebih cenderung ke dehidrasi Berapa menit tuh dok kira-kira untuk? Idealnya 10-20 menit Kalau untuk jalan atau jogging ya 10-20 menit Oke Nah pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan gaya hidup anak-anak muda nih dok Kan kita tidak bisa juga menghindari makanan serta minuman-minuman yang memang instan Serba cepat gitu Nah anak-anak muda ini apakah juga banyak yang menyadari bahwa mereka juga menderita hipertensi dok? Sebenarnya banyak anak muda yang sekarang tuh lebih cenderung apatis ya Sebenarnya gak mau tahu tentang gaya hidup yang sehat atau enggak ya Karena dengan bagaimana kecenderungan mereka memilih makanan cepat saji Kemudian tinggiakan gula seperti kopi-kopi kekinian Tadi yang ada boba-boba Saya juga dong Kemudian berakan cepat saji jelas dia mengandung kadar natrium yang tinggi Dan kadar lemak yang tinggi, lemak jenuh Itu sehingga akan mengakibatkan kadar peningkatan kadar kolesterol Kemudian peningkatan kadar gula darah Dan menyebabkan cenderung ke arah hipertensi Nah gimana caranya to overcome itu buat anak-anak muda dok Apakah harus ada minimal, harus olahraga ngapain kek gitu Enggak yang mager-mageran atau tadi kau menunduk Kau menunduk ya Kau menunduk liat sekolah-sekolah tiktok ya Kemudian mageran ya memang sekarang tuh banyak sekali yang peningkatan obesitas ya Pada anak-anak muda ya Jadi memang terlihat dari sebenarnya lingkar perut Jadi banyak lingkar perut idealnya perempuan itu di bawah 80 cm lingkar perutnya Jangan sambil tahan nafas ya Kemudian kalau laki-laki itu di bawah 90 cm lingkar perutnya yang ideal Dimana itu akan menurunkan angka kejadian penyakit kardiovaskular Jadi untuk meng-overcome yang jelas harus meningkatkan aktivitas fisik olahraga Ideal 2-3 minggu sekali Minimal adalah 20 menit Kemudian kurangi kadar glukose yang terlalu tinggi sama natrium yang terlalu tinggi makanan cepat saji ya Terutama pengawet juga minuman-minuman kemasan ya Kemudian kadar lemak yang tinggi juga harus dikontrol Artinya sebenarnya paling banyak tuh adalah lemak jenuh di makanan cepat saji jelas Jadi boleh makan mungkin sedikit tapi harus juga diimbangi dengan aktivitas seperti olahraga Seperti itu ya dok ya Betul Dan stop merokok Oh gitu dok Iya Karena merokok itu meningkatkan kejadian penyakit jantung Terutama penyakit koroner itu adalah 3 kali lebih besar Peluangnya dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok Masa udah olahraga terus merokok Bahasa anak sekarang rugi dong Rugi dong Yang benar aja Iya Oke Nah menarik banget perbincangan kita sore ini Tapi sebelum menutup perbincangan kita Talkshow kita Aku punya gimmick nih buat dokter tebak-tebakan Ini adalah pohon apa yang munculnya cuma 1 tahun 1 kali Pohon apa yang munculnya 1 tahun 1 kali? Ah sulit kayaknya nyerah saya Oke Pohon maaf lahir batin Baik terima kasih dokter Zaki Dan terima kasih sobat medkom Selamat berbuka puasa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.